Sedara mulai hari ini, Peraturan Menteri Keperhubungan Nomor 108 tetap pengaturan taksi online mulai berlaku. Namun, para pengemudi mengaku keberatan. Kegelisahan disuarakan ribuan pengemudi transportasi online dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Senin lalu. Aksi sudah tiga kali dilakukan dalam sepekan, namun pemerintah bergeming. Dan, Peraturan Menteri Keperhubungan Nomor 108 tetap berlaku mulai hari ini. Sedikitnya ada empat aturan yang diprotes para pengemudi online. Aturan pemasangan stiker ujikir, SIM A umum, mobil terdaftar atas nama badan hukum, serta penetapan kuota kebutuhan kendaraan. Dari stiker itu akan dipasang di mobil depan kita dan belakang itu sebesar diameter 15 cm. Nah, itu bagi kami sangat meriskankan nyawa kami nantinya, itu bakalan ya. Karena apa? Karena yang sekarang saja, kita tidak pakai stiker saja dengan yang tidak bersimpati sama kami saja. Sering terjadi kejadian yang tidak diinginkan, seperti contoh pemecahan kaca atau penggedoran mobil dengan yang terkait. Nah, apalagi nanti kita pakai stiker gitu loh, Mas. Kenaikan harga sih kurang setuju ya, Mas. Karena sudah menjadi transportasi andalan ya, karena dengan harga yang murah, terus pelayanan yang lebih baik lah daripada angkutan umum yang biasa gitu. Beberapa tahun terakhir, keberadaan taksi online menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi yang prima, namun tarif terjangkau. Taksi online juga membuka peluang lapangan kerja baru yang menawarkan pendapatan menggiurkan. Reno Yuwono dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.